Kakaknya mau maaf, agamanya apa ya kak? Islam Islam Kakak tau nggak yang kakak suka kayak gini kan? Itu kakak pamirkan aurat gitu kan Kan nggak enak dilihat lah gitu Ya terserah saya kan, saya yang punya badan bukan mbaknya Sekarang udah hidup di akhir zaman Sekarang harus belajar gitu kan Kita udah banyak banget ngelakuin dosa gitu Hmm I Que K K In Terima kasih. 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 Sampai berminggu gitu, kadang kalau umurnya lagi Tak lepas, kan manusia itu kan pasti ada rasa bosennya gitu loh Ngerti, aku ngerti sekarang Berarti kakak sekarang masih hidup dengan sesuai kesukaan kakak aja gitu kan Tergantung Tapi kakak pribadi nggak ada niatan buat entah kapan itu buat nutup aurat Pasti, pasti ada tapi nggak sekarang gitu nunggu Pastilah nanti kan suatu saat nanti pasti dikasih hidayah sama Allah Tapi kan nggak tahu kapan loh itu Kalau niatan itu pasti ada gitu tapi nggak sekarang gitu Oke ngerti, berarti kakak niatnya berubah nanti kalau udah hidayah datang gitu aja Tapi kan tanpa disadari di sini itu kan hidayah itu kan Kalau kita cuma nunggu hidayah tapi kita nggak mau menjemput hidayah kita nggak bisa ngambil hidayah kak Contohnya kak saya nanti dah mau berubah nunggu nanti pas saya udah nikah gitu kan Seandainya kayak gitu nanti dah kalau pas saya udah punya suami gitu Saya nutup aurat dah gitu Pertanyaannya apakah kita masih bisa hidup besok gitu kan Apakah kita masih bisa bernyawa besok gitu Kenapa harus ada kapan kalau masih ada sekarang gitu kan Tapi masalahnya kan kembali ke diri sendiri gitu kan Di sini saya cuma peduli sama kaknya Karena kaknya muslim gitu kan ya Tapi mungkin sebagai renungan pribadi kakak Saya tahu kan Allah mempertemukan saya dengan kakak Sebelah entah apa itu yang bisa disebut sebagai hidayah juga Tapi itu kan kembali ke diri kakak juga Keputusannya kedepannya seperti apa gitu Tapi orang tua tuh muslimnya muslim banget atau gimana sih? Muslim? Muslim Tapi kan mungkin gara-gara dari kecil juga tinggalnya di Bali Jadinya ngikut kebanyakan kan kalau di Bali kan Gak tahu dah kayak gimana gitu Jadinya kayak gini kan gitu Kayak mayoritasnya memang gara-gara muslim gitu Sebelumnya mohon maaf nih kak Saya kan dari kakak ini bertato gitu ya Ini tato-nya udah dari lama kapan? Udah dari tahun 2019 sih Dari 2019? Niatnya pengen pakai tattoo emang dari sendiri atau gimana sih? Dari ya pengen aja dari sendiri sendiri Soalnya kan biasanya kan cewek tuh rata-rata kayak Saya pengen tattoo, ah saya pengen potong rambut Gara-gara sakit hati atau apa dan lain-lain Ada penyebabnya juga Ada penyebabnya juga, sakit hati juga Ya gitu dah intinya Semua yang dilakuin gak semata-mata Intinya sebagai pelempiasan Sebagai pelempiasan gitu Tapi orang tua gak marah ngeliat kakak pakai tattoo gini? Mereka enggak tahu sih Enggak tahu? Kok bisa enggak tahu? Ya kalau aku pulang gitu ya Gitu Oh jadi orang tua kan nanti kalau pulang rumah jadi tutup lagi tato Jadi enggak tahu Tapi enggak pernah ngerasa curiga atau gimana? Enggak sih soalnya kan jarang di rumah juga gitu Kerja gitu Makanya enggak pengen pulang juga sih Kok enggak pengen pulang? Kenapa? Ini dah gara-gara Gara-gara ini dan jadinya Ayah masih sehat kak? Alhamdulillah gak sih Masih ya Sayang sama ayah Ya sayang banget lah Namanya juga orang tua Sayang banget ya Ya kan senakal-nakalnya Kalau masalah orang tua kan nomor satu Nomor satu ya kan sayang banget sama ayah Rido enggak kalau ayah kakak masuk neraka? Enggak sih Kan udah dijelaskan gitu Kalau setiap anak perempuan keluar rumah Menampakkan satu lahir rambut saja Pasti ayahnya akan dimasukkan neraka Dan itu udah jelas dan pasti gitu Kok kita dengan apa ya Dengan sengaja masukin ayah kita ke neraka gitu kan Katanya kita sayang sama ayah Katanya kita cinta sama ayah Tapi kita tanpa sadar kita Mengasih itu kita Berikan neraka itu ke ayah kita sendiri gitu kan Tapi emm Emang ayah kakak ganjur loh kakak buat Pakai-pakai hijab menutup orang ini Ya disuruh sih kalau keluar itu Sesahkan pakai apa kan Pakai yang tertutup gitu Ayah kakak itu sayang banget loh Sama kakak sampai berpesan Seperti itu karena ayahnya Tapi kan Ya kan hati Gimana ya Gimana ya Enggak Apa namanya Enggak lah Lu siap Oke ngerti lu Siap Ya kalau di rumah ya pasti make lah Tapi kalau di luaran ya Bekal lagi gitu Tapi kan kakaknya sayang sama ayah gitu Ayah juga udah mimpin kakaknya Yang buat belajar nutup aura gitu kan Pasti gak rido seandainya kan Umur orang gak ada yang tau kan Tua, muda, kecil Atau misalnya kan gak ada yang tau gitu Tiba-tiba siapa tau kakak besok gak ngeliat ayah lagi gitu kan Pasti kan nyesel kan pasti ada benda Ya ampun Dengan sengaja sudah masukin ayah saya kena rapa gitu kan Apa ya Kan kita masih belum sepenuhnya ngebahagiain orang tua gitu kan Seidaknya mungkin Kita gak bisa belum ngasih apa-apa nih Seidaknya kita bisa jadi anak yang baik buat mereka gitu Seperti itu Saya gak bermaksud menasihati kakak Bisa jadi dosa saya lebih besar dari kakak Enggak gitu kan Di sini kan Setiap orang kan punya kehidupannya masing-masing gitu Tapi di sini kan rasa bentuk kepedulian saja gitu Tapi kan selebihnya kembali ke diri kakak gitu Kita gak berhak Eh kita nasihatin dia dipoknya harus sekarang dia berubah Gak bisa kan kebanyakan sekarang orang-orang sekarang Pasti ada prosesnya Soalnya kan orang-orang sekarang gitu kan Suka ngurusin hidup orang Tapi lupa bercermin sama hidupnya sendiri gitu kan Jadi apa ya namanya Kalau kita mau lihat siapa sih pendosa itu kan Lebih baik kita melihat ke cermin dulu kan Sebelum melihat ke diri orang lain intinya seperti itu kan Tapi kalau orang-orang sekarang tuh Iya dia kayak gitu kerjaannya pasti gini 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 dan lain-lain hal Sampai kakak Orang menilai dari penampilan gitu Betul banget Dia gak tahu Gak tahu Gimana Lupa berkaca Sibuk menilai orang lain gitu Belum tentu Kita yang berpenampilan kayak gini lebih Suci dari mereka Lebih bersih dari mereka gitu Emang betul Tapi kan Di sini kan kakaknya Untuk berpakaian-pakaian yang secari atau tertutup banget tuh pernah gak Yang tertutup banget pakai gamis Pernah Pernah gitu Berarti udah beberapa lama Udah Sekitar Terakhir lebaran sih Satu tahun yang lalu Berarti setahun sekali ya Pake nutup aurat Pake gamis Enggak sih Kadang kan kalo Kalo pake gamis ya setahun sekali Kan sering pake sweater Baru pakein hijab gitu 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 Tapi kalo dari kakak pribadi kalo ngeliat orang-orang yang pake aurat Eh nutup aurat tuh gimana Cantik Cantik gitu ya Seneng Cuma karena Itu kan dengan pribadi dan keimanan mereka masing-masing gitu kan Jadi ya support aja gitu kan Meskipun kita masih belum baik intinya seperti itu kan Jadi kan Yang namanya hijab itu kan bukan hanya untuk orang baik saja Tapi kan untuk semua orang yang mengaku dirinya muslimah gitu Tapi ngomong-ngomong di sini kan kakaknya masih agak terbuka gitu Kan udah satu tahun yang lalu pake gamis nih Gimana kalo sekarang saya ajakin pake gamis lagi hijab Pau gak? Boleh Boleh ya Tapi kalo pake shadar pernah gak kak? Gak pernah Gak pernah sama sekali Gak pernah sama sekali Tapi kalo liat orang yang pake shadar tuh gimana? Kayak seneng sih Kalo liat orang pake tuh kayak cantik Pernah mikir gak? Pernah mikir gak? Mereka gak panasan gak sih? Gak pernah pasti Kita aja yang terbuka kayak gini panasnya minta apa Kenapa lagi mereka? Aku bilang gitu Pernah mikir gak? Kalo liat orang pake Tidak 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 Sebelumnya Tidak Tidak kalau cowoknya gak bisa dia gimana, tapi kata harus bisa lebih beruntungan lagi tapi kalau cowok itu bisa jaga pandangannya, makanya kamu cantikan seperti itu berarti dia bisa jaga pandangan dari cilain lain tapi kalau cowok itu kamu cantikan kayak gini, tapi dia merasa kurang, merasa kurang terus nanti dia melihat ke diri cilain lain, dibanding-bandingnya nanti kebanyakan cowok yang kata-ratanya cowok yang gak setia itu seperti itu dia merasa kurang aja, merasa kurang aja yang sama pasangan tapi kalau itu pasangan itu yang udah tulus, kita panggil maaf adanya pasangan dan lebih suka pula gitu udah gimana rasanya pakai hijab? nyaman sih nyaman ya? kan kami kalau pakai hijab kan udah sering lah ya kalau pakai cadar kan belum sama sekali belum sama sekali kalau sekarang sekarang saya juga pakai cadar boleh ya 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 itu baru pertama kali ya cantik loh biasanya kan melihat orang lain sekarang melihat dirinya sendiri seperti ini gimana? ya kenapa? kenapa? ya kenapa? ini loh gitu kan sekarang udah hidup di akhir zaman sekarang harus belajar gitu kan kita udah banyak banget ngelakuin dosa gitu kan ya kita udah banyak ngelakuin dosa kenapa sih saya gak bisa hidup oleh orang lain gitu kan? kita 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 sendiri kok jauh dari Tuhan kalau kita ngerasa hidup kita gak tenang berarti kita ada yang salah dari kita kita jauh dari Tuhan gak harus bercadar enggak tapi kan mengeratukan itu kan? apalagi kan kakak bakal jadi ibu gitu kan? bakal jadi istri gitu ya kenapa nangis? aku jadi istri juga ngerasa gagal aja gitu jadi cewek enggak saya enggak kakaknya yang masih melalui proses kan? ini mungkin ini kan saya ketemu sama kakaknya kalau kakaknya nanti mau belajar hijrah kakak saya gak punya gamis kalau saya gak punya hijab hubungannya saya aja enggak apa-apa banyak orang-orang yang saya temui mungkin lebih dari kakak contohnya dia kerjanya PSK dan lain-lain tanpa sadar dia berubah dia berubah lebih dari saya saya kagum gitu dan itu urusan dia dengan Tuhan gitu sempat tahu kakaknya entah kapan satu bulan lagi tuh kapan aku bisa berubah gitu ya jangan nangis aku ikut sedih sayang sama ayah kan ya? sayang udah aja berarti baik lagi gitu kepanasan enggak? enggak ya gak mungkin kepanasan aku jadi terharu makasih udah mau dengerin nasihat saya maafin saya udah ganggu aku penuhnya kakak gak bermaksud enggak apa-apa kalau sesambang wanita harus saling mengemarkan ya kayak gitu ya meskipun kita bukan orang baik karena kan kita jangan pernah meremehkan nasihat dari seorang pendosa kita enggak pernah tahu kan amalan apa yang bakal diterima intinya kita saling apa ya saling menghargai sejenisnya kayak gitu Saya bangga kakaknya lebih berubah dari tadi loh. Pasti temennya bangga ngeliat kakak. Temen yang baik itu support kakaknya ke hal baik. Kakaknya cantik seperti ini. Gak akan ada orang yang mengendam fisik kalau kayak gini. Pasti ngerima apa adanya. Tapi kalau seorang yang mengendam fisik, pasti dia lebih suka yang terbuka. Dan orang yang lebih suka terbuka itu gak bakal setiap. Pasti dia ngeliat ke diri cewek lain. Dia itu seperti itu. Karena itu pengalaman saya. Saya pernah diposisi kakak.